Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tips cara pengaturan lasmig pertama-tama saya bukan bermaksud untuk menggurui ini hanya sekedar berbagi informasi tentang kawan-kawan yang baru mempunyai mesin lasmig ini saya bukan merasa lebih pintar tapi sih hanya ini berbagi pengalaman saja pengalaman saya 10 tahun lebih di dunia pengelasan untuk pertama langsung saja langkah pertama yang harus diperhatikan adalah colokan ini kabel-kabel ini last mig tanpa gas untuk ground di positif dan untuk gagang stiknya di negatif untuk setelan pengelasan model titik yang enak dipakai itu ampernya adalah di voltase di 17 dan kecepatan dan kecepatan putaran kawat adalah di 50 ampere ini kecepatan putaran ya untuk model last titik langsung kita praktekkan saja langsung kita praktekkan saja dari pakaian tempatnya telah pihak telah pihak telah pihak telah pihak dan untuk pengelasan pool di pelat ukuran 1,5 mili untuk mengelas pool tanpa kita membutuhkan amper di angka 14 pol dengan kecepatan putaran kita naikkan 30 pol langsung kita coba selamat menikmati 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 posisi ujung bagang ditekankan ke sini supaya pegangan terasa stabil selamat menikmati terasa selamat menikmati dan hasil yang kita dapat adalah seperti ini tembus ke belakang itu artinya lekatan lekatan cukup kuat kemarin-kemarin ada yang bertanya apakah di tengahnya kita coba kita coba saja lihat tengahnya kita coba saja lihat tengahnya ini ini hasil alasan tadi tengahnya cukup jelas sangat rapih sangat rapih dan tidak ada longgar tidak ada ruang tidak copong itu saja tip pengelasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat menambah wawasan dan pengalaman yang sudah subscribe terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe dan sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh